Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini adalah awal tahun 2023 Di sini semua cosplayer itu masih sangat antusias untuk datang ke event Terus terang aja, tahun 2023 itu adalah awal dimana event itu menjadi sangat banyak Dan ditunggu-tunggu oleh setiap cosplayer Jadi seperti apa keseruannya, kita langsung tonton video kali ini Ya jadi hari ini, kita ada di event cosplay lagi Dan sekarang, gak tau ini, bukan nom editor Jadi mengeko di belakang nih Jadi hari ini masuknya event cosplay atau event jepangan Masuknya Harusnya event cosplay Ya berarti kita beberapa hari ini Kebanyakannya event cosplay ya Soalnya gini Ya event cosplay itu belum tentu event jepangan Ya Dan event jepang upload itu event cosplay Itu masalah Tapi karena mayoritas ya Cosplay itu adalah identik dengan jepang-jepangan Jadi kita Ambil lah satu konten ini Dan memang yang datang disini rata-rata cosplaynya jepangan Kayak di dalam Misalnya itu Ada yang cosplay lo itu Rata-rata kan jepangan Ya kan Karena kita mau kemana nih Karena ini eventnya Di Ciwok Kayaknya gajib bakalan Review sedikit Sebenernya ini Ciwok itu adalah Tempat yang paling sering ngadain event cosplay Ya Paling sering ngadain event cosplay Dari tahun 2009-an Dan dulu tuh Yang ada disini Itu event yang udah hampir gak ada Malah tahun ini Katanya itu baru ada lagi Yaitu Nihong Nomatsuri Dulu di Bandung Itu Dari 1, 2, 3, 4 Sampai 5 Itu disini Ya Semuanya disini Dan tahun ini Gak disini Dan yang sekarang adalah Kyo Takashi Kyo Takashi Karena dia bikin tempat Disini Jadi hari ini kita bakalan coba jalan-jalan Kita coba cek muter-muter Ini tempat tuh Bakalan KJ Review Review sekaligus Kita nostalgiaan Soalnya acara disini tuh sepi Ya Sepi Kalo gak ada cosplaynya Tapi begitu cosplay muncul Liat Rame banget Ya Yaudah kita bakalan nostalgiaan disini Sebenernya ya Sebenernya ya Kalau disini Itu tempat paling Nostalgia di Chiwok Ini daerah sini nih Sebenernya ya Sebenernya ya Ini tempat dulu Ngumpul Cosplayer Jadi KJ kan dulu pernah Ikutan di NNM ya Event udah lama banget Tiap kali mau ganti Baju itu pasti pake yang ini Dulu Ya dulu ini game Sebelah sini itu dulu Jogja Ini Jogja nih dulu nih Ini Jogja Terus Kalo kita mau perfume Tetep tempatnya disana Nih dari sini keliatan nih Nah Dulu kalo Cosplay itu Panggungnya disitu tuh Lihat Ya ini banyak orangnya Dulu panggungnya disini nih Yang persis KJ tunjuk Atau belah sini Belah sini Keliatan gak Dari sini Tuh Yang itu tuh Itu dulu panggung Nah terus Kita kan ini muter nih Belum ada Ichiban Susi Jadi kalo nunggu nomor Peserta tampil Atau apa Itu kita dari sini Nanti kalo deket-deket Kita kebelakang Panggungnya Masuk kebelakang Ya Sekarang kita ke tempat Yang sekarang jadi Tempat ganti kostum Kita muter sini Sekarang jadi Game Master lagi Lantai 2 Sekarang jadi Game Master Dulu ini Jogja Express ya Iya Iya kan Jogja Express Oh yang ini khusus buat boneka ya Sekarang ya Oke Ini Game Master Nah dulu disini nih Tempat ganti kostum tuh Persis disini Tapi matasnya juga masih belum terlalu Kayaknya baru buka banget Tempat ya ini ya Oke Nah Legendary nya disini pak Nah dari sini aja keliatan Tuh KFC sebelah situ Sekarang jadi tempat ngumpulnya Cosplayer Karena kan dikondusifkan Jadi biar gak terlalu berkerumun Mereka disebar Tapi tempat favorit Gak tau kenapa Pasti ke KFC Sudah sekarang kita bakalan Ke area panggung Ya Jadi sambil duduk-duduk Mungkin ini emang EPO Gak kayaknya itu tuh udah Sama kaya mau ngebenerin ini dulu deh Yuk kita sambil jalan kesana Oke Oke Namu satu cosplayer Blitz Yang cocok Jadi karakternya Nanao ya Iya Nanao misalnya Wakil captain kan dia ya Iya Ininya mana ya Lupa Kalau ada Itu harusnya nomor 5 Iya Oh nomornya salah Salah Makanya tadi gak ada Tapi kan liat karakternya persis Nama cosplayernya siapa Sylvie Sylvie Cosplayer Nana Blitz Wakil captain kelima Nanti juga Kakci punya project Buat bikin Blitz juga Kalau nanti ketemu lagi Boleh deh Foto-foto Nengkapin nih Yaudah Ini muter-muter Thank you udah Mau diajak foto ya Tinggal ngelengkapin ini doang nih Ban captain Eh Ban wakil captain ya Yang kelima Sama serpakutonya ya Udah keren Padahal ini Dikit doang Tidak pas Oke Thank you ya Si Entity lampor Entity lampor bening kita makan Jadi di Di Cewok itu ada Cewok Cewok Sudah ngapain Susah banget Jadi Di Cewok itu Ada tempat Bikin ini Masuk ke Ceworkaze Infotaku juga ya Akhirnya ya Di sini ada tempat makan Yang oke nih Tadi Tidak 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 Terus jauh ke maker, terus gue beli lagi Karena pake itu pengen tuh butuh Eh terakhirnya kostumnya udah hancur Hancur juga, abis dipake perform sekali Pake perform, jung palit kan Yang leather kicknya itu sekali Terus kehujanan, jebol Gue terakhir kalem racing kak butuh Terus? Jual lagi Gak pake kostel lagi? Iya, ada dua, hyper sama yang normal Resin dua-duanya Sekarang apa kegiatan? Pegawai Budak Corporate Budak Corporate Budak Merit tuh? Belum nih pacar gue, masih pacar Doain, nanti tahun ini Hah? Lo tahun ini? Lo tahun ini? Oh gue juga tahun ini Kapan? Lo kapan? Juni Lo cemati ya Lo cemati ya? Gue akhir tau Wah asik, berarti nanti bulan ini Cosplayer sama mantan cosplayer Iya Bahkan banyak yang nikah ya Masuk mesin pernikahan Eh Ini event siapa sih? Ini eventnya Qtaka sih? Deri 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 Rusli Yang punya Qtaka sih Jadi gede kayak gini loh Gila sih Marah apa Sudah nih Ntar dulu Kita sambung lagi ya Sini juga nambil bikin konten gue Oh iya Oh dikontelnya ganggu Gapapa Ya thank you ya Thank you thank you Gapapa ya Gapapa ya Gapapa ya Gapapa ya Gapapa ya Mau ke atas kak? Ya Baik Terima kasih ngomong-ngomong, ini kumpung masih ngobrol, ada siapa ini? Selena Selena jadi kesini kos boleh ke iya, ini kos boleh ke siapa? kostumnya belum nyampe itu kan rental? iya kalau rental kostum ga nyampe gimana? minta pegang dirugi? engga sih, kalau aku jadi bikin ini paling FS diiklaskan iya, diiklaskan kalau ga dibalikin lagi tapi kan kalau dibalikin yang salah siapa lagi dihitungannya? yang rental? iya iya lagi lewat iya ini lagi tengah-tengah orang yaudah gapapa sih tapi kalau misalnya emang banyakan rental terus telat kan harusnya rental 2 hari sebelum ya? iya padahal aku pake yang satu hari pengirimannya tetep nyampe nya ke sini? nyampe nya ke sini? eh engga ya? ke sini, udah di Bandung tapi belum dikirim ke rumah gitu oh pake gopay eh pake gopay, pake gojek gitu ya? iya yaudah berarti sekarang tinggal nungguin nanti ke sini datang hari ini juga iya langsung make up-an, langsung cosplay iya keburu ga? ini sampai jam berapa acara? aku suka sampe mau oh oke, silahkan lewat ini tengah-tengah nih om yaudah kita muter nanti kalau ketemu lagi sapa-sapa lagi iya soalnya kayaknya cosplay di Bandung itu sepit orangnya udah jauh segini banyak kalo neop sebelah sana itu isinya orang semua tuh ya? iya bener tapi yang ketemu kayaknya kenal-kenal aja iya yaudah yuk kita muter dulu thank you ya? iya kasih juga ini sekalian nostalgiaan sebenernya di event ini tuh aneh-aneh aja ketemu temen cosplayer tahun 2014-an yaudah pokoknya 2011-anpe 2014 terus 2014 ke 2017-an deh yang tadi nah sekalian gajah disini dulu pernah joget kpop ya nah sekalian gajah disini dulu pernah joget kpop ya tapi cosplay dulu jadi Valkyria Chronicle sama tim V V cosplay team itu dance suju sorry sorry di mapel pasti suju keju suju keju suju keju super junior pak itu dimasukin ke kabaret dulu tuh kabaretnya pas di panggung yang ini nih masih di bawah sini di bawahnya itu Yoshinoya ya kamu kan itu Yoshinoya di bawahnya Yoshinoya sih dulu panggungnya di bawah situ sekarang kan panggung ke belakang kanan iya ntar coba deh liat deh pokoknya dulu tuh disini serba nostalgia nih dulu KJ itu apapun ya di ini-ini disini semua cosplay kabaret pas awal-awal 2009-2011-an disini semua dan sekarang generasinya udah beda lagunya juga paripikome dan dulu mama masih Hatsune Miku nah lanjut ini lagi lagunya Uta ya iya aduh oh iya by the way ini yang performance disini kan tadi ada apa sih Moe ya kalau gak salah kalau gak salah ya idolnya kalau cosplayernya yang jadi juri itu Tehru Pion sama si Kang Meng Meng Van Lockhart ya kalau si Kang Meng itu kajet taunya dia juara cleft tahun 2011 ya terus kalau Tehru ini cosplayer senior ya jadi yang disini kajet tuh pengen coba aja gitu dateng ramein tapi kajet gak sempet karena hujan dan pagi-pagi gak sempet kesini tuh kalau misalnya kesini pagi-pagi dengan rujan-rujanan ini kotor bisa bakal lebih hancur tapi kayaknya abis ini tuh bakal ada pengumuman pemenang ya dan coba kajet bakalan muter ke belakang siapa tau ketemu pengada acara kita ngobrol-ngobrol dikit kali ya yuk udah ini kayaknya kajet udah mau habis ya udah beres semua nostalgiaan udah kayaknya kajet bakalan ke atas sana ya kita nanti bakalan muter nyari ke atas bakalan ngobrol semua soalnya untuk segi acara untuk keseluruhan ini memang ditargetkan untuk para cosplayer dan kembali lagi kita kasih ini adalah event yang cukup bergensi jadi buat cosplayer tuh pengen namanya bakal dikenal kemana-mana soalnya juri-jurinya juga yang dibawa adalah juri-juri yang sudah senior dan sudah punya prestasi yang bagus oke untuk acara ini sih udah keren banget ya penuh ramai dan antusiasnya tinggi dan semoga nextnya kita beneran dapat tempat yang khusus buat cosplayer supaya gak kayak gini ganti baju masih kurang itu bilang tapi itu bisa di agendakan ya dirapikan lagi dan nanti deh kita coba ngobrol sama Kang Nerusa ya ayo kita ini aja ke sana katikan kebetulan sebelah ini adalah kreator Kyu Takashi pemiliknya sekaligus terus yang bikin event juga iya jadi awalnya gimana toko ini bisa sebesar ini pak awalnya 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 cuma gara-gara hobi jangan bilang gitu terus kan kita sama-sama hobi anggap saja kita tidak kenal hahaha maksudnya dari hobi terus mulai Isang bikin kostum pengennya kan kalau misalkan dulu ada juga ya toko cosplay gitu cuma kan dulu kita masih sekolah masih kuliah kan jadi belum kepikiran mahal kalau beli gitu iya jadi kepikiran bikin gitu kan itu bikin bikin ke tukang jahit biasa hmm lama-lama lama-lama kan apa teman-teman itu kan ngeliat kan kostumnya gitu kan berapa nih gitu kita bisa kasih harga lebih murah kan bahkan setengahnya gitu kan jadi banyak teman-teman yang order jadi basically itu dari komunitas ke komunitas terus akhirnya jadi satu toko dan mulai bikin event sebenarnya kan kalau di Ciwok sendiri dulu pernah ada kan pernah ada nih Hong no Matsuri kayaknya di Balom Nijo itu berapa kali tuh iya habis itu hilang dan ada lagi satu toko ini lu apa yang terkenal Gonzo ya oh iya Gonzo Ohayo habis itu ganti Ohayo ganti lagi sekarang Kiutakashina ini apakah akan berganti lagi atau mau menetap harusnya menetap sih ini kodong kalau kita udah permanen sih disini kalau permanen kan masih temporary jadi sekarang udah official lah udah official berarti udah menjadi salah satu tim suksesnya juga buat Ciwok no ya berarti kalau di Ciwok itu kan ada jadwal biasanya dua kali sama apa namanya Halloween kan berarti udah pasti ada dong kita kasih ada event ini kalau nya kan kayak kita juga bikin event di luar oh juga kan karena kan kita sebenarnya kan event juga bikinnya untuk branding 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 toko kan bukan yang komersial gimana lah gitu iya oke berarti dasar sekarang ini adalah targetnya memang untuk grand openingnya kita kasih iya basically ini event cosplay utuh ya jatohnya jatohnya iya kalau kebudayaannya masuk gak sih lebih ke japan modern ya komunitas sih komunitas terus japan modern masuk gak penyuka jepangan penyuka jepangan oke terus kalau misalnya ditanya ini event mallnya tidak terpercaya atau gimana pun kalian bisa langsung datang ke Ciwok ini ada di lantai berapa kan ini oke oke ini ada di lantai 1 depannya漏 kelas dan menu oke biar gampang nah kalau misalnya mau lihat ada event nya channel kalau sekarang event itu begitulah enak iya sama satunya ada di tengah-tenga ya Pak 140 Begitu tuh gimana? Apa ya? Terus terang aja Ada di event nih datang Kita lagi... Saya pernah gitu Akhirnya gagal tayang video Nah itu, makanya kenapa Kakce bikin satu segmen kayak gini Ketemu orang-orangnya langsung Kita perkenalin cosplay kayak gimana Terus event Jepangan itu seperti apa Karena kan, event Jepangan itu belum tentu event cosplay Dan event cosplay juga belum tentu event Jepangan Mereka tuh intinya kalo IO Pasti kalo ada cosplay rame Akhirnya beberapa kali Kakce rugi Nih Achen sampe kuning nih Kuning merah karena berkata koser Makanya dengan adanya kita kasih ini sih Kakce harap Jepangan di Bandung tuh ada arahnya Jadi kan cosplayer misalnya dia pengen berangkat ke yang internasional nanti Di jembatannya dari sini gitu Di arahin yang bener Nah kalo Kakce lihat Kita kasih itu adalah salah satu tempat Yang sekarang jadi kiblatnya cosplayer Nih Jadi arempatnya bisa ngarahin si cosplayer ini Ke jenjang internasionalnya Siapa tau ada jempolan dari sini Kalian kalo Kakce lihat ya Disini tuh ada ambasador segala Iya kan Terus ada apalagi sih Macem-macem yang dimunculin itu kan intinya berkaitan supaya si cosplayer itu naik kan Iya Karena kita kan berawal dari komunitas Dari komunitas untuk komunitas Untuk komunitas kita juga kayak Ingin meningkatkan value si orang-orang yang ada di komunitas Ya intinya ya kita wadah 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 Kita satu Jepangan sama-sama lah gitu Sama-sama bareng-bareng Terus arahnya jadi jelas Tidak cuma asal dateng Misalnya kalo cosplay jadi cuma Istilahnya apa ya Kasar nih ya Badut gitu Terus kita Kalau badut Kalau badut kan dibayar Badut dibayar lah kita Lebih parah malah Udah mau diusir Ya itu kan Kita gak punya rumah Liat-liat lagi lah Siapa yang bikin Event-nya Event-nya Io-nya siapa Jurinya siapa Hadiannya berapa Hadiannya berapa Harus jelas Di Terlick aja kayaknya Fatal sih Perlah ikut di event Asal ikut menang Merasa berdosa kayaknya Yaudah Terakhir buat Komunitas Jepangan Ada pesan dan Kesan nggak Nah mungkin sekalian closing Ini juga Kakja bakalan tutup rangkaiannya ini Silahkan dari yang mengadakan Intinya sih Tetap berkarya Di hobi Tentang mengesampingkan Aktifan itu sebenernya Ya Itu aja sih Ya pasti Ya Apa Ya Totalitas lah dalam berhobi Siap Itu aja Jadi ini dari Kang Derus langsung Beliau ini adalah Post player senior Di bagian cross tracer Sebenernya Sebenernya Ini apa ya Terkenalnya cross-brace Padahal Lebih banyak Colo loh Iya Cuma bumi nya Karena fenomenal Dapet tiralnya itu loh Dulu kan yang bikin Fake Fake Anu Yang pertama kan dia Yang maksudnya Dipakai berani gitu Mungkin ada Mungkin kita nggak tau nih Yang pertama siapa Tapi yang pake Ini Jadi Dapet poinnya Jadi kita tuh kalo mau berkarya Sebenernya banyak Variasinya Nah itu juga Ini sih kayak Apa ya Ini mah jujur-jujuran Jujur-jujuran Kayak Aku ngelakuin itu tuh sebenernya Cuma untuk perform Ya nggak? Buat perform Kayak jalan-jalan Tapi aku nge-cross Karena aku jujur Nggak nyaman Nggak nyaman Itu kan intinya di Saya untuk di stage Bener Karena aku ngerasa aku Tidak Apa ya Tidak punya skill lah Untuk Untuk bikin armor Dan tidak cakep juga Apa ya Tidak terlalu good looking juga Jadi ya Gimana nih Gimana caranya Supaya kita bisa Naikin value kita Di notice sama orang Sama orang Dikenalah Ya udah caranya ya Yang aneh dikit Gitu ya Aneh tapi nggak nyelonong gitu Sekali klarifikasi Orangnya normal Gitu juga Gitu juga Gitu juga Gitu sih Jangan-jangan Yaudah Kalo gitu Gitu bakalan pamit Terima kasih atas ilmunya Sharingnya juga Dan untuk eventnya Kajararet sih Kita kasih ini bakalan terus ada Ya Tokonya jangan sampe Bubar Soalnya kalo ini kosong Nanti berubah jadi toko Minuman Ya udah Kalo gitu Gitu Kajar bakalan pamit Thank you buat Kang Dirus Mohon maaf Kata-kata kami yang kurang berkenan Akhir kata kasih mengucapkan Sampurasi Minesen Dan kita akan bertemu lagi di Silver Kajar Japones Atau Japan On Event berikutnya Tentunya kita akan create An Otaku To Be Better Bye bye Dan Sukses buat kita kasih ya Thank you 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 Thank you